Selama ini kita coba membangun sebuah, balik lagi tadi, sebuah sistem agar memanjukan industri kita. Kita tidak mau menyalahkan pelakunya, karena kejadian itu bisa terjadi di mana saja. Di Korea pun di hari yang sama terjadi hal itu. Maka hari ini kita ingin buat statement, ingin bersama-sama dengan pelaku industri yang mempunyai misi dan visi sama dengan kita semua agar bersama-sama untuk satu, mempelajari, berdiskusi bersama para stakeholder, agar apa? Agar tadi industri kita terperjalan, tidak ada lagi yang secara emosional membuat sebuah acara tanpa mengetahui proses bulu giliran tepat dan benar. Makanya Alhamdulillah kemarin pas ada tantangan, saya akan sebut itu sebuah masalah. Banyak sekali promotor yang akhirnya berkomunikasi dengan kita. Dan dengan kepolisian pun kita sudah melakukan koordinasi secara langsung. Pada hari Senin, saya dengan Pak Dewi langsung ketemu dengan berdiri Intelkam. Hari Selasa, kita juga langsung ketemu dengan Kemenparekraf. Insya Allah, dan di tanggal 8 kita akan titik besar dengan pihak Kemenparekraf dan Mambes untuk apa? Untuk mengklarifikasi dan mencari solusi agar industri kita yang sudah mulai terbangun dengan indah kemarin, ya kan? Karena kita lihat secara growth activities, saya belum bisa terima datanya. Dibanding dengan sebelum pandemi, bicara event medium up itu mungkin sebelum pandemi terjadi sebulan sekali atau tiga bulan sekali. Hari ini, synchronize KW1, KW2, KW3, gitu ya. Maksudnya sama, kayak sama, synchronize gitu, kerennya gitu kan. Terjadinya biar minggu gitu. Jadi, itu cukup membanggakan buat kita semua. Karena Pak, yang terlibat Pak adalah enggak musisinya, enggak krunya, enggak UMKM-nya. Belumlah itu support system yang lain. Jadi, kita sangat bersyukur. Makanya karena kemarin ada kejadian dan kita dengar sekarang ini ada beberapa event yang tidak dikeluarkan izin. Kita ingin bersama-sama agar punya spirit apa yang terjadi kemarin itu harusnya bisa diperbaiki. Tapi, jangan memberhentikan mimpi kita atau achievement kita yang selama berapa bulan ini sudah berhasil dan memberikan impak positif kepada dunia ekonomi di Indonesia. Berikan upaya komunik untuk para promotor dan penyegara acara musik supaya... Lalu, saya akan panggirkan Mas Emil Mahyudin, Sekjen Agni. Nah, ini mungkin banyak teman-teman dari... ...festival ada disebut promotor Indonesia. Ini dia promotor-promotor yang hadir anggota asosiasi promotor musik Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.